Saya ingatkan Jangan suka Berkaitan dengan mantra-mantra Ilmu-ilmu roro Seperti itu Saudara sedang membahayakan jiwa saudara sendiri Sebab itu adalah jebakan dari mereka Untuk menyeret saudara ke alamnya dia Saudara gak tahu Ya tentunya dia tidak akan menampakkan Oh saya jahat Enggak Coba kita baca dalam 2 Korintus 11 dan 15 Dan 15 Hal itu tidak usah mengherankan Hal itu tidak usah mengherankan Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang Iblis pun Menyamar sebagai Malaikat terang Dan bahkan akan mengaku-ngaku Allah bisa Di dalam Alkitab Roh jahat itu selalu menyatakan dirinya Melalui manusia Ya Dan Penyataannya itu macam-macam Dan tujuannya juga memang untuk mengacaukan manusia Coba kita baca Dalam perjanjian lama Dia menyatakan diri sebagai roh cemburu Bilangan 5 dan 14 dan 30 Dan apabila kemudian roh cemburu Roh cemburu Kadang-kadang cemburu yang tidak masuk akal itu Itu dari roh ini Pernah ada lagi Kita baca Hakim-hakim 9 dan 23 Ya Hakim-hakim 9 dan 23 Maka Allah membangkitkan semangat jahat Membangkitkan semangat jahat Inginnya membuat kejahatan pada orang Menghancurkan orang Ini dan itu Ini semangat jahat itu juga dari roh jahat ini Bahasa aslinya bukan semangat Roh memang roh jahat gitu kan Kita baca juga di dalam 1 Samuel 16 Tetapi roh Tuhan Telah mundur daripada Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat Ya Roh jahat Mengganggu manusia Dalam hal ini Saul Roh pendusta Orang yang kerjanya Senangannya kalau berdusta itu Kayak makan-makan nasi aja Nggak pernah saya bersalah Ini ada roh jahat yang sedang menguasai dirinya Kalau dia nggak mau bertobat Cuma kita baca Raja-raja pasal 22 Ayatnya 22 Jawabnya Aku akan keluar dan menjadi roh dusta Ya roh dusta Ya Kita baca juga Yesaya 19 ayat 14 Tuhan telah mencurahkan diantara mereka Suatu roh kekacauan Hmm Ada roh kekacauan Bikin kacau balo semuanya Kalau dalam geraja-geraja Atau dalam rumah tangga Hubungan satu-dua Kacau balo itu Pasti ada roh jahat yang nganggu Ya Terus Kita baca juga Yesaya 29 ayat 10 Sebab Tuhan Telah membuat kamu tidur nyenyak Matamu Yakni para nabi Telah dipejamkannya Ya Jadi roh yang membuat orang tidur Sembah yang gak mau Kalau mau baca kitab suci Udah ngantuk Itu roh jahat ini Ya Terus kita baca juga Roh Kita baca dalam Yesaya 29 ayat 10 Sebab Tuhan Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak Tidur nyenyak Malas untuk melakukan halal yang bersebut rohani Yesaya 61 ayat 3 Pencah-pencah dari awal Dari ayat 3 tadi Untuk mengarniakan kepada mereka perhiasan kepala Ganti abu Minyak untuk pesta Ganti kain kabung Terus Nyanyian Puji-pujian Ganti semangat yang pudar Ya mungkin semangat yang pudar ini Membuat orang yang tidak punya semangat Malas ini Malas itu Itu juga pengaruh roh jahat itu Ya Tidak semuanya ada roh jahat Tapi Salah satunya bisa itu Kepekerjaan roh jahat Di dalam pikiran orang Terus kita baca Yehuse 4 ayat 12 Umatku bertanya kepada pohonnya Dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya Sebab roh perzinahan Roh perzinahan Orang yang sukanya Kawin ini Cerai kawin cerai Ganti ini Itu roh perzinahan Berkerja dalam dirinya Dia tidak sadar Nah Kontak ganti ini Ini adalah roh perzinahan Dalam dirinya Ya Kita baca langsung juga Di dalam Zakaria 13 ayat 2 Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Semestalam Aku akan melenyapkan Nama-nama berhala Dari negeri itu Sehingga orang tidak menyebutnya lagi Juga para nabi Dan roh najis Roh najis Ini roh yang menuju Kepada kenajisan Mendorong dia Untuk melihat pornografi Majalah-majalah Pro-purno Yang enggak-enggak Melakukan martus Masturbasi Sudah menikah pun Begitu Itu adalah roh kenajisan Yang mendorong Untuk melakukan itu Ya Nah dalam perjanjian baru Juga kita lihat Ada roh yang membuat orang Jadi bisu Secara fisik Kita baca Markus 9 ayat 17 Kata seorang dari banyak itu Guru anakku Ini kubawa kepadamu Karena ia Kasukan roh yang Membisukan dia Ya roh yang Membisukan dia Tidak semua Bisu dari roh jahat Tapi ada Bisu tertentu Yang memang Adalah Pekerjaan roh jahat Pada orang Kita baca juga Markus 9 ayat 25 Ketika Yesus Melihat orang banyak Makin datang Begumun Ia menegur roh jahat itu Dengan keras Katanya Hari kau roh yang Menyebabkan orang Menjadi bisu dan tuli Nah ini ada Roh yang menyebabkan Bisu dan tuli Ya Kita baca juga Di dalam Lukas 13 Ayat 11 Disitu ada Seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuki roh Sehingga Ia sakit Sampai bungkus Roh apa? Roh apa? Roh sakit Ya? Dimasuki roh apa? Baca ulang Disitu ada Seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuki roh Sehingga Ia sakit Oh dia Maksudnya Roh kelemahan Itu ya Roh kelemahan Dia sakit Jadi Mungkin Tidak bisa jalan Ini dan itu Dan macam-macam Ini adalah roh Yang juga bekerja Terus Kisah Rasul 16 Ayat 16 Pada suatu kali Ketika kami Pergi ke tempat Sembayang itu Kami bertemu Dengan seorang Hamba perempuan Yang mempunyai Roh tenung Roh tenung Nah ini banyak Orang Indonesia Yang punya gitu-gitu Disebut orang tua Katanya Punya orang pinter Bohong Itu orang bodoh Yang memberikan tenung Memberikan ramalan Itu roh-roh jahat ini Kalau kalian Masih suka yang gini-gini Bertopat Sebab ini Akan membahayakan Roh kalian Kalau kalian Orang Kristen Ngakunya Kristen Tapi bangga Dengan yang begitu-begitu Lebih baik Tinggalkan itu Dan bertopat Ya Kita baca juga Di dalam Di dalam 1 Timotius 4 Tad 1 Tetapi roh Dengan tegas Mengatakan Bahwa di waktu-waktu Kemudian Ada orang Yang akan murtad Lalu mengikuti roh Roh penyesat Ada roh penyesat Mengajarkan yang sesat-sesat Munculnya banyak ajaran Ini bukan karena Hanya pikiran orang Berbeda-beda Bukan Ada roh jahat Ber Ber Apa-apa Ikut serta Memberikan ajaran-ajaran Palsu itu Hati-hati Ya Terus Pada waktu Tuhan Yesus David 2 Timotius 1 Ayat 7 Sebab Allah Memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Ya Terus Melainkan roh yang membangun Ini ada roh ketakutan Ada yang membuat takut ini Takut itu Dan macam-macam Ini juga karya Dari roh jahat ini Ya Kita baca juga 1 Yonus 4 dan 6 Kami berasal dari Allah Barang siapa mengenal Allah Ia mendengarkan kami Barang siapa tidak mendengarkan Barang siapa tidak berasal dari Allah Ia tidak mendengarkan kami Itulah tandanya roh kebenaran Dan roh yang menyesatkan Roh yang menyesatkan Jadi Segala sesuatu yang menentang Yesus Yang mengajarkan Yesus yang lain Itu berasal dari roh ini Ya Nah apalagi ada roh-roh jahat Apalagi macam-macam Roh jahat yang menyebabkan sakit di tulang Dulu waktu tahun berapa ya Udah lama sih Itu ada seorang bapak yang tadinya agamanya Hindu Ya Jodong bapak akhirnya dia sakit Udah sakit menurut istrinya Pekawan istrinya Di rumahnya itu kalau malam Kedengarkan ada suara anak kecil-kecil Lari-lari gitu Kayak main-main Dan dia Dia dengar istrinya orang Jawa Bapak ini orang Bali Tapi jadi Kristen Jadi anggota kita Ya waktu itu Terus Katanya Kalau malam itu ada seperti ada orang mandi Tapi dia keluar Kamar mandinya Ya kering Tidak ada apa-apa Terus kata ibu ini Akhirnya mengatakan Kalau malam dia mendengar Ada suara Suara muncul dari dalam perutnya bapak ini Suaranya perempuan Akhirnya ibu ini memberitahu kepada saya Roma Gideon itu pasti roh jahat itu Nah akhirnya betul Padanya sudah Sudah pengkak semua Akhirnya kami doakan Saya datang dengan beberapa orang yang lain Kami doakan Tiba-tiba di bawah kulitnya ini Seperti ada mouse Mouse-nya komputer itu loh Berjalan kayak tikus ini Di bawah kulitnya itu Saya tahu ini roh jahat ini Saya usah di sini Melari ke sini Akhirnya lama-lama itu keluar dari bawah kakinya Dan Bengkaknya hilang Langsung Saya kaget juga Saya kaget kita melihat itu Karena itu bukan harapan saya kan Dan bukan karena mantra kan Itu hanya karena doa kepada Kristus Jadi Kristus menyatakan itu Akhirnya saya merasa bahwa itu belum sembuh Saya minta supaya bapak itu datang ke gereja Waktu itu Dia datang dengan saudara-saudara yang dari Bali Dan saudara-saudara yang dari Jawa Saya katakan Saudara yang tidak percaya pada Kristus Lebih baik keluar Daripada nanti Itu mau Keluar Termasuk kepada saudara-saudara Saudara keluar Akhirnya orang-orang itu keluar Yang bukan Kristen gitu Saya doakan Dan saudara yang Kristen Yang takut Jangan ikut di sini Keluar Saya suruh keluar Akhirnya tinggal beberapa orang lah Kami berdoa Dan ketika kami doakan Bapak itu ngaku Ini 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 apa yang pernah dilakukan Dengan Dengan dukun-dukun Dengan macam-macam Mantra-mantra Kita putuskan satu-satu dengan doa Tiba-tiba Bapak itu setelah didoakan Kepalanya mulai bergerak gini 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 Kayak ular gitu Ini Gini Terus keluarlah suara dari mulutnya Suara permuuan Jangan Jangan Aku jangan diusir Tanya Dalam nama Yesus Kamu siapa? Aku ibunya enggak Roh orang mati Tidak memasuki manusia yang lain Kamu bohong Keluar kamu Dalam nama Yesus Akhirnya dia jatuh Bapak itu seperti ular Di latih Dan saudara Akhirnya menurut dokter Dia sudah Dinyatakan mau mati Dalam waktu dua minggu Ternyata Beliau masih hidup Dua belas tahun lagi Dari waktu itu Nah ini Tipuan-tipuan yang semacam ini Saya banyak sekali Menemui Orang-orang yang dirasuk Seperti ini Dan akhirnya kita doa Makanya orang Kristen Pada kehilangan Karena tidak diajarkan Dalam gereja Malahan Kalau gereja Bersuat liberal Itu dianggap dongeng Gitu loh Bahwa ada begitu Dianggap dongeng Padahal itu kebenaran Alkitab gitu loh Ya kan? Nah Apalagi ya Dari rojahat Ada mungkin Penyebab kanker Bukan semua kanker Dari berasal dari rojahat Tapi ada rojahat Penyebab kanker Penyebab asma Penyebab Apa Ayan Ya Dan macam-macam Dan Ada lagi Dari yang lebih umum Penyebab Perjinahan Suka mengkritik Iri hati Gosip Fantasi Dan semua Perasaan-perasaan Yang ada dalam dirinya Ingin Berbunuh diri Ingin Melakukan Apa Ilmu-ilmu sihir Itu semua Dari roh-roh jahat ini Ya Nah itulah beberapa Beberapa wilayah Dari mana Dimana Roh-roh ini Bekerja Di dalam kita Nah sekali